Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana merakit line follower 10 sensor ya dengan desain yang terbaru Nah ini yang agak berbeda dari versi yang sebelumnya Oke langsung saja kita bahas peletakan komponen dari yang layer atas dulu ya Nah oke Disini teman-teman Yang harus kalian solder terlebih dahulu Itu kalau bisa ini ya Resistor SMD nya Nah ini nanti disesuaikan ya Ada 3 ukuran disini 1K, 330 dan 33K Nah untuk peletakannya Untuk resistor yang 330 Nah teman-teman nanti untuk proses solder ini Komponen SMD nya, resistor nya Bisa menggunakan dengan bantuan pinset ya Nah ini Nah untuk peletakannya disini teman-teman bisa pakai yang Untuk yang dari paling atas dulu ya Nah disini R1, R2, R3 sampai paling kanan ini R15 dan R16 Nah untuk resistor yang ganjil Berarti disini R1, R3, R5 dan seterusnya sampai R15 Nah itu teman-teman pakai resistor yang ukuran 330 Ohm Nah jadi yang ganjil 330 Ohm Atau disini letaknya itu yang paling kiri ya Paling kiri semua Jadi disini tuh contohnya Disini Nah ini 330 Kemudian ini 330 Kemudian ini R5, R7, R9 Nah ini 330 sampai R15 Nah kemudian Untuk yang disini juga Jadi yang paling kiri Nah cuma disini untuk resistornya R28 ya R28, R29 Nah yang paling kiri tetap mengikuti Yang ini bagian atas 8 buah bagian atas Dia tetap yang paling kiri itu 330 Jadi yang sini 330 Yang kini yang sebelah kanan juga 330 Nah oke resistornya Untuk yang 330 kita butuh 10 biji Nah semua letaknya itu untuk sensor ada di bagian paling kiri Kiri, 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 dan kiri Nah kemudian untuk resistor yang 33K Nah resistor 33K nya itu ada di sebelah kanan Nah berarti yang ini nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah begitu juga untuk yang bagian sensor sayap Ini 33K Kemudian ini 33K Nah oke gitu ya Kemudian teman-teman disini bisa pasang IC nya Nah IC nya disini ada 2 ya Ada 2 Yang pertama ini tipe 4051 ya Nah ini tipenya 4051 Nah ini 4051 Oke yang untuk 4051 Kalian bisa pasang lihat posisi ininya ya Nah ini ada kayak pentol-pentolnya itu Nah disesuaikan dengan yang disini Nah jadi posisinya gini Nah ini dilihat posisi pentolnya Nah ini ya Kemudian untuk yang 139 Nah ini 139 Nah itu posisinya ada disini Ini untuk driver motornya Nah begini ya Nah ini Nah dilihat posisi ini Pentol-pentolannya sesuai dengan simbolnya ini Nah itu Kemudian disini ada ini optocoupler ya Nah ini kita pakai tipe PC187 nih PC187 Waduh gak kelihatan nih ya Nah PC187 pokoknya nih Nah untuk posisinya ini juga sama ya Disini tuh ada bagian kayak titik-titiknya Nah ini ya Nah itu di ujung kiri Nah ada titik-titiknya Pentol-pentolannya Nah itu sesuai ini juga Sesuai yang sini Nah ini ya Nah jadi pemasangannya disitu seperti ini Disesuaikan Nah ini optocouplernya Ini ada 6 biji 3 pasang Di sebelah kiri dan 3 pasang di sebelah kanan Oke ini posisinya begini Disesuaikan dengan simbolnya Ini ya Nah oke Kemudian disini ada Nih ini tuh regulator Nah ini nanti kalian set dulu Teman-teman set dulu Ini kan nanti inputnya dari lipo Dari sini ya Ini untuk konektor Apa Konektor baterai Dari lipo Nah 12 volt Nah ini nanti teman-teman setting dulu Outputnya Sampai dia keluar 5 volt Ya Sampai keluar 5 volt Dan satunya 12 Jadi disini ada 2 Nah untuk desain yang terbaru ini Hardwarenya dia support untuk penambahan servo Nah ini untuk servo base Untuk lengan Kemudian untuk gripper ya Disini ada 2 Jadi ada support 3 servo Maaf 2 servo ya Kemudian disini support sensor barcode juga Nah ini Kemudian disini untuk E2C Dipakai untuk LCD dan Sensor color Nah jadi ini Desain yang terbaru Lebih banyak fiturnya Nah untuk yang paling kanan Ini untuk servo Jadi yang ini 5 volt Harus disetting 5 volt Sedangkan yang kiri Ini 12 volt Untuk input Di Arduino nanti Nah Arduino nya ada di posisi Gini Nah USB nya menghadap ke kanan Oke Ini Kemudian untuk koplernya udah Nah untuk ini disesuaikan ya Ini kan udah ada tulisannya Input plus Input minus Out plus Out min Nah disini tuh juga ada tulisannya Nah ini ya Nah disesuaikan aja Berarti ini posisinya gini Out Nah posisinya gini Oke Kemudian Satu lagi Yang paling Komponen kecil Nah disini ada diode Nah ini diode Zener Nah ini ada simbolnya ya Disini ada item-itemnya ya Nah coba nih Nah ini ada item-itemnya ya Kelihatan Nah kemudian Pemasangannya mengikuti ini Nah ini kan ada garis Putih Nah itu berarti dia Untuk yang Hitam Nah jadi Pemasangannya disini Kurang lebih seperti ini Nah gini ya Ngaduknya ke sini Nah untuk hitamnya Nah ini dia Hitamnya Di atas Bagian atas Nah gitu ya Nah kemudian disini ada On-off Nah on-offnya Posisinya ada disini Nah begini Oke Kemudian disini Ada lagi Nah untuk yang ini Ini tuh motor ya Untuk Apa Motor DC-nya Nah nanti kalian bisa pakai Header kayak gini Dipotong-potong Sesuai isinya Ini si dua Ini ada yang isi tiga Ini isi empat Kemudian ini coba Saya lepas dulu Ardono nya Nah ini isi tiga Isi empat Nah disesuaikan ya Nah kemudian disini Ada mosfet Ini tipe Tipenya ada dua tipe ya 540 Nah yang satu lagi ada 9540 Nah ini Jadi untuk yang 9540 Posisinya itu ada di paling pinggir Nah jadi ada disini Ini 9540 Nah di cek ya sebelum disolder Untuk bagian putih-putihnya ini Nah sesuai simbolnya ini ya Nah bagian putih-putihnya Posisinya kurang lebih kayak gini Jadi ini 9540 Kemudian disini juga 9540 ya Nah kemudian disini 9540 Dan disini 9540 Nah sedangkan yang ini Yang 540 Itu di tengah-tengah Nah ini 540 Ini 540 Kemudian disini juga 540 Yang ini 540 Nah gitu ya Oke kemudian disini Pemasangan ini Nah ini Kurang lebih nanti kalian mengikuti Instruksi yang udah kami jelaskan tadi ya Nah ini sekarang kita Beresin dulu Nah sekarang Pemasangan untuk LED Nah LED dan fotodioda Nah bedanya kalau yang fotodioda Kalau dilihat dari atas itu Ada kayak bintik-bintik hitamnya Kotak kecil gitu ya Kalau yang LED gak ada Nah untuk pemasangannya Posisi ini LED ya Untuk pemasangan posisi LED Untuk pemasangan LED Dia posisinya kayak gini Nah diperhatiin Dia kan punya 2 polaritas ya Punya 2 kaki plus minus Nah kaki yang panjang Yang panjang itu ada di sebelah kiri Atau kaki plusnya di sebelah kiri Nah gini ya Nah ini berlaku untuk semua ini ya Semua penempatan Apa LED Mulai dari yang paling sini Paling kiri Sayap kiri Dia di depan juga Nah sampai juga yang bagian kanan Nah dia itu Plusnya ya Plusnya yang kiri Sedangkan negatifnya yang Sebelah kanan Nah untuk yang fotodioda Foto diodanya ini Posisinya masih sama Untuk Nah untuk fotodioda Posisinya dia juga sama Kayak LED tadi ya Nah jadi yang sebelah kiri Dia yang panjang Atau plus Nah yang kanan yang pendek Nah ini ya Untuk fotodioda Nah itu berlaku untuk semua Sensor ya Sepuluh Yang sini juga Yang depan Jadi sama semua Posisinya kayak gini Nah oke Nah sekarang yang layar atas Sudah semua Oh kemudian ini Satu lagi ya Untuk Button Nah ini untuk push button ya Nah ini yang empat kaki Nah ini kan jaraknya Agak beda ya Ada yang agak panjang Kakinya jaraknya Ada yang agak pendek Nah ini disesuaikan aja Posisinya disesuaikan Dengan Nah disesuaikan dengan yang Ada disini Jadi ini posisinya gini Gini ya Oke kemudian Layar atas ini udah semua Sekarang tinggal yang Terakhir bagian layar bawah Nah di layar bawah ini Cuma perlu Nyolder Ini Balik ke komponen SMD lagi Cuma yang Ada disini Satu K Nah Satu K itu yang di bagian ini Driver motor Ada lapan buah Nah ini semuanya satu K Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Nah sedangkan yang ini Yang disini Nah ini untuk Bagian optocoupler Nah ini Teman-teman pakai yang Tiga-tiga puluh ohm Ada enam buah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nah udah Jadi bagian bawah Yang disolder Cuma yang resistor-resistornya aja Nah kemudian Satu lagi Ini tuh Layar apa PCB nya Dia PTH ya Nah jadi atas bawah Dia itu udah connect Nah jadi teman-teman Cukup menyolder Bagian bawahnya aja Semua Nah Tadi kan yang ini Udah kita pasang semua Nah yang disolder Cukup bagian bawahnya aja Nah karena ini PCB nya PCB PTH Kita impor Dari China Nah ini Nah ini yang titik-titik Bulat-bulat ini jumper ya Dia tembus Layar atas Dan layar bawah Nah ini Jadi teman-teman Gak perlu nyolder Bagian layar atas Cukup bagian bawahnya aja Yang teman-teman Solder semua Oke jadi kurang lebih Tutorialnya Seperti itu Kalau ada pertanyaan Nanti bisa WA by admin ya Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya